Rambut anak aku si Rasha tuh Hai, di video kali ini aku mau share pengalaman si Rasha selama memakai baby hair lotion Aku punya 6 macam baby hair lotion Aku bakalan share mulai dari harga, tekstur, klaim produk, dan pengalaman selama dipakai di rambut si Rasha Keep on watching! Untuk yang pertama aku punya dari Sweet Sal Baby Hair Lotion 100ml Ini harganya Rp 20.500 Untuk kandungan utamanya dia aloe vera, kemiri, dan seledri Untuk klaimnya dia Udah hypoallergenic test, formula lembut, dan dermatologi test Merawat pertumbuhan alami rambut bayi dengan lembut sehingga tampak hitam, lebat, dan harum Usapkan secara lembut pada rambut dan kulit kepala setelah mandi atau keramas Dan kalau yang baby hair lotion Sweet Sal ini dia masih ada alkoholnya Tapi waktu pas dipakai sama si Rasha dia baik-baik aja Dia nggak ada iritasi atau apapun Ini harumnya wangiha Sweet Sal Dan untuk teksturnya dia cair, bening Tapi kalau diperhatikan agak ada ijo-ijoanya sedikit kayak gitu Si beningnya agak ijo gitu Dan Untuk di belakangnya dia ada logo halalnya Ini daripada sayang aku suka pake ke rambut aku juga sih Dan emang harum Untuk harumnya dia cuman sejam apa tiga jam udah hilang lagi sih di rambutnya si Rasha Nggak bisa ngarepin juga wanginya bertahan lama Karena Rasha kan rambutnya baru dikit tuh Makanya Wanginya nggak terlalu nempel kali ya Untuk yang kedua aku punya dari Back Beyond Ini yang 100ml harganya Rp. 18.000 Kandungan utamanya dia cuman kemiri aja Dan dia free alkohol Untuk klaimnya dia lengkapi perawatan rambut bayi dengan menggunakan hair lotion Untuk membantu memelihara rambut terlihat segar Dipercaya dengan kemiri Untuk menghitamkan membantu rambut tampak lebih lebat Pijat lembut rambut kulit kepala setelah keramas dengan Bert Beyond Agar rambut lebih tebal dan sehat Untuk si Bert Beyond ini wanginya dia hampir nggak ada Kalaupun ada wangi dia yang keciumnya cuman kemiri aja Dia packagingnya kayak gini by the way Ada wangi kemirinya sedikit Terus agak ada bau garam asin-asin kayak gitu sedikit itu juga Dan untuk teksturnya dia bening Putih bening biasa Untuk di belakangnya dia ada logo halalnya di sebelah sini Kalau untuk dipakai di kulit kepala si Rasha di rambutnya Dia nggak ada bau sama sekali waktu pas pertama dipakai juga Jadi nggak bisa ngeharumin rambut dia juga sih kalau dari Bert Beyond Untuk yang ketiga aku punya dari Kassam Baby Hair Lotion 50ml ini harganya Rp13.500 Untuk kandungan utamanya dia Candle Nut and Celery for Dark and Thick Baby Hair Untuk klaimnya dermatologi test, malformula Terus dia bisa menghitamkan rambut dan menutrisi rambut Dan pH seimbang Kalau untuk si Kassens ini dia masih ada alkoholnya Untuk harumnya dia Harum kemiri sama seledirnya itu ada kecium sedikit Tapi seger, dominan Seger gitu harumnya Terus untuk teksturnya dia cair Tapi agak keruh putih gitu Untuk di belakangnya dia ada logo halalnya juga Ada sertifikat halal di sebelah sini Untuk yang keempat aku punya dari Pigeon Pigeon Baby Hair Lotion Ini yang 100ml harganya Rp19.300 Untuk kandungan utamanya dia kemiri Seledri Aloe Vera Terus dia Ethanol Free Dia 0% Coloring Agent Terus dia punya Jojoba and Camomile Oil Jojoba dan Camomile Oil itu dia bisa membantu melembutkan Dan mengurangi iritasi kulit kepala bayi Terus dia hypoallergenic juga Good for sensitive skin Menjaga rambut bayi tetap lembut Sehat bercahaya, harum dan segar Tidak mengandung etanol Diperkaya dengan ekstra seledri, kemiri dan aloe vera Yang dapat membantu menjaga rambut bayi Tetap sehat, hitam dan bersinar Keramas dan keringkan rambut Dengan handuk usapkan Baby Hair Lotion secara menyeluruh Untuk si wanginya dia ada si seledri sama kemirinya Sedikit kecium Tapi dominan dia soft Kayak wangi-wangi Pigeon collage-nya itu agak mirip sedikit sih Kalau kata aku Terus untuk teksturnya dia bening Cair, kayak air biasa Kayak gitu Terus di belakangnya dia ada logo halalnya juga Daripada kebuang, ini aku pake ke rambut aku Kalau untuk dipake di rambutnya si Rasha tuh Pigeon dia gak bikin iritasi atau gak cocok di dia Dia fine-fine aja pake ini Yang kelima aku punya dari Bambi Yang ini 100ml, harganya Rp 22.500 Untuk kandungan utamanya dia Candle Nut, Aloe Vera, and Celery Terus untuk si klaimnya Dia bahan aktif natural ingredient Terus alkoholnya dia masih ada Tapi dia ngeklaim tidak membuat rambut kering atau kusut Membuat rambut lembut Terus dia ada vitamin E Menutrisi dan melembabkan Terus disini dia ada licorice Camoma oil and provitamin B5 Untuk melindungi kulit kepala bayi dari iritasi ringan Untuk si teksturnya Dia bening Gak ada warna sama sekali Untuk si harumnya dia Harum lembut Cuma agak ngek dikit sih daripada yang lain Jadi dia paling strong si harumnya Pemakaian di rambutnya si Rasha sih dia baik-baik aja Dia gak menyebabkan iritasi Terus untuk harumnya dia agak awet daripada yang lain Sampai mandi sore dia Wanginya masih agak sedikit-sedikit kecium Terus di belakangnya dia ada sertifikat halalnya juga Disini Untuk yang terakhir aku punya dari Pure Baby Ini 80 ml Harganya Rp 20.000 Untuk kandungan utamanya dia Celery, Candle Nut, sama provitamin B Untuk klaimnya dia Ticker Baby Hair No Raising Hair and Scalp Protect from Dryness Terus dia Dermatology Proof Untuk si Alkoholnya dia Free Alkohol Terus dia Free SLS juga Untuk wanginya dia segar kayak buah Kalau kataku sih mirip-mirip wangi apel Kayak gitu sedikit Terus untuk teksturnya dia bening Tapi agak ijo-ijo gitu mirip kayak Sweet Sal Kalau untuk dipakai di rambutnya Si Rai dia wanginya segar Tapi gak bertahan lama juga sama kayak yang lain Terus dia gak ada logo halal sih By the way Tapi tadi aku chat di official shopnya Dia ngeklaim udah halal Karena dia memakai Bahan aktif yang alami Katanya seperti itu Dipakai di rambutnya si Rai ini Tidak menyebabkan iritasi Ataupun tidak cocok Jadi untuk kesimpulan dari baby hair lotion ini Untuk ke-6 baby hair lotion ini Aku gak bisa ngeklaim barang itu bagus Atau gak bagus Barang itu bisa ngelebatin rambut Menghitamkan rambut Atau apapun itu yang diklaim oleh produk tersebut Karena rambutnya si Rai siapa masih segini-gini aja Aku gak ngeliat selama pemakaian ke-6 produk itu Dia langsung tumbuhnya cepat Atau menghitamkan rambut dia secara cepat Jadi kalau kalian nanya Itu bagus atau gak bagus Kalian bisa pilih sendiri Dan kalian teliti sendiri Untuk setiap anak hormonnya itu beda-beda Sekian dulu video kali ini Tentang pengalaman Anak aku memakai baby hair lotion Tunggu aku di video-video selanjutnya Thank you for watching Bye-bye